Intro Hi guys Welcome to LTV Q&A Jadi di video kali ini Pastinya membuka Q&A Langsung aja kita yang pertama Pertanyaannya yaitu Dari Ftheona 0211 TV yang pertama bisa masuk Di International Audio Junior gimana? Pertamanya itu pastinya aku audisi Sebenernya sih aku Pertama-tamanya Pastinya aku kayak melihat Ini kayaknya seteru nih aku pengen Aku kayak pengen gitu Ikutan soalnya Dari dulu juga aku kan udah pernah ikut Terus kayak Masa ya aku gak ikut lagi sih Aku pengen juara satu Aku pengen banget Jadi yaudahlah aku ikutan lagi Akhirnya aku masuk 10 besar Aku kayaknya pelanyakan banget Udah bisa bagian Udah bisa jadi bagian Sebenernya di sebuah kisah Di International Audio Junior Dan Pertanyaannya kedua Dari F.Maharani08 08 08 Ada score 02 Liburan di negara mana yang jadi impian Impian banget Terus saya ikut aku ya libsi Hai kemaharani Aku itu impiannya ke negara ya? Ke kota korea Eh negara korea itu kan? Negara Negara kan? Iya Aku impiannya sih pengen ke korea Pengen banget ke negara korea Kota korea Pokoknya aku pengen banget sih Ke Eropa sama ke korea Karena Kalo ke korea Eh Dibang sama korea Itu tuh pasti kayak ada salju-salju nya bisa buat skill Terus kalo di orang ke Eropa tuh kayak style isu nya gitu loh sih Oke Pertanyaan Yang ketiga Dari NN Doctor U U NG nya gak ada Jadi cuma cer Terus Menurut Livia Bang Dibangnya gimana? Pasti Jail Nyebelin Asolin Dan juga Suka Apa Suka Suka Lu Di orang Dan Paling Tetut Liliko Aku Oke Berapa Pertanyaan Terus Ketanyaan yang keberapa sendiri Keempat ya Ketempat Apa Yang Oke Dari And Ratina Hrrrrrrrrrr apa yang bikin Lidia betah di karantina yang bikin aku betah itu ada waktu di family idol train yang bikin aku betah itu karena setiap malam itu aku suka nyamperin orang yang suka ngegetin gitu temen-temen aku di intradition idol junior aku suka ngegetin di kamarnya jadi aku datang di teman-teman aku pake adegin aku memang benar aku pasti belakang nah ini ya gitu kalau ada yang banyak aku dekernya sama siapa aku bingung sama siapa karena memang setiap malam aku semuanya aku bikin gini oke langsung aja yang ke 5 dari ad nazwa deni nazwa deni eh ini gak ada nazwa deni nazwa deni yaitu siapa yang paling berjasa bagi gini yang paling berjasa itu adalah ibu karena bunda aku itu eh ibu bunda ya bunda karena bunda aku itu udah sangat berjasa sudah menemanku dari apa namanya dari aku awal audisi sampai sekarang eh gak sampai 10 besar buat sampai sekarang iyalah itu pokoknya oke jadi itu sama yang kedua kakak-kakaku dia sudah berjasa buat aku karena semua itu syuting yang ngatur-ngatur kameranya itu yang ngintip aku itu aduh kasihan dan yang pastinya itu adalah ayah aku there's a hero you look in star ah udah kenapa dah langsung aja kita yang ke oh iya ayah aku belum disitu ya jadi ayah aku itu dia paling berjasa karena udah made it in my video sampai kotak-kotak guys jam 3 ayah aku masih bangun loh terus eh apa tidurnya itu jam berapa ya tidurnya ya jam 4 baru tidur coba demi kalian demi aku kasihan kan padahal eh apa ya simple bagi kalian simple ayah cuma gini oh my god guys gimana sih editnya dengar kata karya ricis ternyata jam 3 pagi terus edit kaya sama aduh ayo kasihan deh aduh lanjut ayo langsung aja ya 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 ayo ayo mamang mamang lu ngurus aja hehehe udah aku aja eh pertanyaan yang ke 6 ya yang ke 6 gimana rasanya bisa jadi keluarga Indonesian Idol Junior seneng banget bisa jadi bisa jadi part of Indonesian Idol Junior because ya pokoknya gak nyangka aku bisa sepuluh besar sepuluh besar ranking hehehe ya jadi ranking aku sepuluh besar dan aku pas banget ya pengen ranking sepuluh besar dan Indonesian Idol Juniornya itu aku sepuluh besar kayaknya aku lebih betul ya aku mau Indonesian Idol Junior mendingan aku IJ aja ya jadi sepuluh Indonesian Idol Junior aduh 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 itu langsung aja kita yang ke berikutnya hi Livia Livia punya hobi apa? ayo ayo tunggu tadi tadi belum dibacain tadi yang Indonesia jadi part of Indonesian Junior itu dari kak at under 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 gitu terus yang kedua ini tadi at post under 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 aduh aduh an underscore idol Junior 2018 Livia Livia punya hobi apa selain menyanyi selain menyanyi aku punya hobi untuk berenang bergabar memanah bergabar menyanyi pastinya terus pengen jadi eh cita-cita ya ya pokoknya hobi aku yang tadi berenang untuk membabar membaca komit terus ya banyak lah pokoknya hampir semua yang aku pengen karena aku memang pengen banget sih mencoba mencoba laut yang baru mau punya prestasi apalagi selain menyanyi ya pastinya aku pengen main film karena aku belum pernah main film mainnya itu sinetron aku tuh udah apa ya persisinya udah menyanyi terus udah fashion show gitu-gitu dan belum guys belum main film lalu untuk sebuah producer yang mengangkan ini tolongin dong beri aku kesempatan 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 karena aku sangat ingin sekali berpon di apa ya film apa gitu misalnya misalnya si kecil gitu ya si mocil gitu ya terus kayak si tekoek gitu pokoknya judul apapun yang mau jadi pertama dan main film ya gitu terus langsung aja pertanyaan yang tujuh menurut Rivia oh iya tadi kf mau liga jela jela anda support menurut Rivia kak Anet tuarannya gimana kak Anet itu orangnya baik cantik menyayang terus emm kak Anet orangnya gimana ya pokoknya baik cantik menyayang suaranya bagus pokoknya hal-hal yang baik tuh aneh tuh suka malu-malu gitu hahaha soalnya gitu itu aneh langsung aja kita ke oh ini 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 ada ada dari dari ini FNJ W W W 26 26 26 seberapa greget Livia aduh gimana ya seberapa greget Livia kemarin aku habis dari ATM 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 orang kaya orang kaya orang kaya ya 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 itu ya bukannya gitu terus pertanyaan ke delapan dari F ala awa hal apa yang bisa dilakukan di karantina yang sampai sekarang gece lupa kan tapi gece yang paling aku gak pernah lupain itu ya itu pastinya ya pastinya yang family idol train kalian harus nonton aku kasih ya linknya di bawah oke aku kasih linknya di bawah comment down below oke oke oh ya kalian pasti harus ngomong oke FMI idol train nah itu kaya yang gak bisa dilupain karena itu sangat seru banget ya gom-gom kan jadi langsung aja kita ke pertanyaan ke 9 eh eh dari ff.fat hmm hmm apa yang Sifia harapkan setelah dari top 10 indotent pij 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 2018 khususnya untuk pij dan teman-teman lainnya setelahnya pastinya aku berharap semoga makin terkenal makin banyak fans makin banyak job terus ya pokoknya aku pengen aku berharap aku minta 4 job dan aku harapkan semoga kita bisa lagi kita bisa lagi kita bisa jalan-jalan baru lagi seperti di sana kalian gak tahu ya jadi kadang ngapain aku di youtube makanya linknya di bawah juga ya terus selanjutnya ada pertanyaannya 10 dari siapa yang menginspirasi Livia buat terjun ke dunia musik yang menginspirasi aku itu aku adalah ayah karena ayah that's a hero you look inside your heart you don't have to be afraid of what you want ya pokoknya inspirasi aku aku berinspirasi dari ayah karena ayah aku itu sangat my hero selanjutnya itu dari ad kalau pernah aku segera itu gak usah di ini ada pertanyaannya gak usah ya ya langsung aja dari ad underscore yilabakfi jadi gimana perasaannya sudah agak ketemu pasti 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 jadi kayak udah sedarah kita soalnya udah keluarga banget sih masih ya arah saya itu oke selanjutnya dari eh tuh dari app Elsa atau store Elsa apa kebiasaan buruknya apa ya apa ya apa hehehe itu gak pada buruk enggak pasti semua orang punya dosa semua orang punya tapi aku bingung buruk anakku apa ayah buruk anakku apa sih ya itu tiga dan lima bukan yang lima bukan yang lima tereka enggak apa deh enggak suka makan nasi kotak suka kayak apa ya enggak mau enggak mau makan enggak kayak misalnya sore sore malam-malam tuh suka kayak lipp makan lipp lipp aku bilang ya enggak mau enggak mau enggak mau enggak jadi oh my god piring sama piring sama sendok sama garbunya doang yang baru dateng sama minum-minumannya gimana sih mas aja udah dateng semuanya itu baru minumannya sama mangkok piringnya sama garbun oke langsung aja kebiasaan dulu kamu tadi ya suka gak mau makan nasi kotak kadang-kadang habis karena malah jadi kapan yaudah sekarang gil itu ada dari at vij underscore serbu paling suka sama kartun apa dan kenapa aku suka itu aku paling suka sama kartun my little pony karena dia itu lucu sekarang kebiasaan itu lucu-lucu ada yang happy ada yang malem ada yang cowboy itulah warnanya lucu terus udah gitu warna warna oh ya kalau misalnya kalian mau lihat juga aku pernah kemisi unicorn capek karena syuting kalian harus nonton juga ya oke 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 apa tau loh harus nonton loh kok gak itu marah kartun mu pin kartun mu pin oh iya mu pin i pin tuh aku suka banget udah tuh waktu 7 banget sih mu pin i pin sampai setiap jam 12 sama jam 7 aku pasti standby di emensi karena mu pin i pin dari topengnya kayak gitu kalau misalnya dia lagi nyobain makan kayak misalnya topeng topeng eh priuk kera itulah pokoknya priuk kera gitu lah dia biar-biar terus pas dicobain katanya dia gak suka dan dia cobain lainnya gini terus gitu oke pegang terus itu udah cukup banyak 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 oke guys jadi tadi karena minumnya nyampe jadi aku enak ya pasti kalian nyiler yang dirumah enggak sih enak 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 dari eksis list underscore hal hal yang kamu sebel pasti garanti itu apa sih please jawab jadi hal yang paling sebel itu di karantina pastinya itu kalau abang gini-giniin terus gue banget habisnya sakit aku kadang-kadang lagi sari awan terus kadang-kadang sakit atau mungkin kadang-kadang lagi apa lagi makan gini-giniin why udah oke ini kayaknya penasih pertanyaan sakit dari n kuning gun pek apa impian terbesar n impian ini adus korang selain kita mulai melihat impian paling besar banget itu aku sih pengen banget aku kayak blackpink kayak misalnya aku doangnya blackpink mukanya blackpink itu bener-bener sih impian terbesar aku ini kalau bisa kita kayak ajak orang-orang korea korea wak waw semuanya sudah kaya ada korea jadi itu untuk kita yang luar ini sebebis makanya itu korea 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 jangan lupa kalian subscribe like and share komen down below kalian harus komen supaya bagi keserah kalian mau berapa mesan komen ya udah keserah korea kalian komen down below kalian like to budget dan paling 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 budget adalah subscribe karena bagi hidup kalian bagi hidup itu yang paling subscribe betul betul yaudahlah bisa subscribe oke oke memang subscribe yaudahlah 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 Guys, jadi untuk kalian yang masih nanya, Livia itu sebenarnya gimana sih? Soalnya apa? Hobinya apa? Namaku Livia Leticia, kurang 10 tahun, kelas 4 SD. Sekolahnya di SD Toprauda, agama Islam. Dan aku selain hobinya menyanyi, aku suka makan. Aku seru, tadi melihat makanan datang, langsung biar makan. Aduh, enak banget sih sebenarnya. Jadi selain menyanyi, aku hobinya berenang, menggambar, mengwarnai. Bermanah, main daging ton, berenang, itu berenang sih paling, obi yang berberenang. Terus obi yang berberenang, si Lindrata. Makanannya wakar. Makanannya wakar. Gimana lagi datang? Ya, jadi itu. Wah, guys. Guys, ini anak. Pisang nih, pisang. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini saus apa. Ah. Gak tau ya? Oh, ada stroberinya, masa yang bisa? Eh, ya sih, bisa sih. Coba ya, kita coba. Iya, bukannya. Coba, kita makan. Ini nanti, guys. Pisangnya enak banget. Mohonnya tinggi, Iya, coba, kita makan aja. Hah? Anak. Anak, susah. Nah, ini udah ya, pokoknya enak. Ini bolus. Bolus, ya. Eh, ya, ya. Kemana benih, kemana benih, ya adanya belaran. Terima kasih telah menonton!